Bacaan Alkitab hari ini dari kitab ulangan pasalnya yang ke-24 tentang perceraian Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu Apabila baru saja seseorang mengambil istri janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan satu tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya Tentang melindungi sesama manusia Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang salah seorang saudaranya dari antara orang Israel lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia maka haruslah penculik itu mati Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan alamu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya Haruslah engkau tinggal berdiri di luar dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu Jika ia seorang miskin janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan alamu Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita baik ia saudaramu maupun seorang gadis seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam Ia mengharapkannya karena ia seorang miskin Supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu Janganlah Allah dihukum mati karena anaknya Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan alamu dari sana Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang Maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda Supaya Tuhan alamu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya Janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu Janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak ditanam sir Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan ini Terima kasih telah menonton!